Halo guys, selamat datang kembali kembali di channel Infomotif, balik lagi sama gue Mahtum Kali ini gue mau compare lagi Wah, gue compare-compare terus Kadang ngebanding-bandingin tuh enak Kayak ngegibah Ini gue mau compare nih, unit yang ini Dua-duanya sama-sama R3 Yang ini adalah yang R3 Sport Sport, bukan Sport ya Sport, tuh beda pronounsnya Yang ini adalah R3 GX R3 GX, berarti ini adalah Di bawahnya ini pas nih adanya Paling bawah ada lagi satu lagi GL Tapi kita mau compare sama yang ini Harganya cuma selisih 11 jutaan something Ini R280 jutaan Yang ini R2.69 kurang lebih segitu Memperbedanya dikit Tapi di mobil bedanya banyak gak? Stay tune Nah sekarang kita langsung bandingin aja nih Anyway ini mobilnya warnanya magma grey Keren ya, greynya ada magma-magma gitu Magma-magma-magma Lu bisa nyebutin magma berulang-ulang gak? Gak bisa ya? Yang gak penting itu Sekarang mau compare aja Anyway gue lagi ada di Suzuki Citra Asri Buwana di Jalan R.E. Marta Di Nata Ciputat Patokannya seberang dari Samsat Ciputat Buat yang deket-deket sini Mau mampir boleh datang aja langsung Dan mobilnya banyak banget Termasuk itu tuh Wah Nge-review R3 komparasi dengan background pickup Rajanya pickup katanya Yaudah kita mokos kesini aja Jangan ke pickupnya Kesini dulu Tapi kalau mau beli itu juga gak apa-apa sih Bagian depan Bagian depan dari atasnya dulu Atasnya pasti sama Kalau Suzuki rata-rata konsepnya mirip-mirip lah Pake antena yang unicorn gitu ya Madanya ada di depan Short pole Ke bagian tengah sini kaca Kaca sama Sampai kesini sama Wiper, washer Sama semua Di sini Engine hoodnya juga sama Konsepnya dia udah Yang muscular gitu ya Walaupun ini MPV Tapi dibikin begini Untuk aerodinamis Ini bagus Tapi ke bagian bawah sini Headlamp Nah Headlampnya Sekilas sama Tapi sebenernya dia emang gak beda Jadi sama maksudnya Nah baru ke bagian tengah nih Dia agak beda nih Kalau yang di tipe yang GX ini Dia tuh Nge-bling-bling gitu tuh Dengan logo Suzuki besar di tengahnya Jadi yang suka krum-kruman Pasti suka banget nih Yang model-model begini Silo gitu kayaknya Nah kalau yang ini lebih sport Nah biasanya kalau yang model-model sport Memang dibikin agak ngedark Agak lebih menggelap gitu Gak terlalu banyak Ornamen-ornamen Krum-kruman gitu di tengahnya Cukup di samping-sampingnya Nah kalau disini ke bagian bawah Ya disini fog lamp Fog lampnya sih sebenernya Overall mirip lah Cuman bedanya disini pake DRL Atau Daitime Running Light Jadi Kalau mesinnya hidup Dia hidup juga Sebagai indikator bahwa Memang mesin sudah menyala Ini salah satu Faktor safety juga Dari sebuah mobil Kalau ini gak ada Karena ini di bawahnya Ini yang di atasnya Fog lampnya sama Mesti pake bohlam biasa Terus ke bagian sini Nah ini beda juga nih Kalau disini udah dipasangin body kit Terus sama di bawahnya juga Yang sininya beda nih Itu jaring-jaring Sama kayak yang di atas gitu ya Pasti terlihat lebih sporty lah Menurut gue Justru sebenernya Racunnya Buat tampilan Jadi lebih keren adalah Ini nya nih Body kit depannya ini Yang dibikin kayak lips gitu Kayak lips bumper gitu Ini efeknya memang Membuat mobil jadi Terlihat Lebih low gitu Walaupun sebenernya Secara dimensi Apa namanya Ketinggian dari mobil ini Sama aja sih sebenernya Tapi dengan konsep Ditambahin begini Dia jadi kelihatan Lebih low Efek aja Efek mata Jadi kelihatan jadi lebih sporty Ya nama juga Suzuki Sport ya Sekarang kita lihat bagian engine Ini nya gue buka dulu ya Nah udah gue buka nih Sebenernya sama aja ya Kalau untuk bagian atasnya sendiri nih Dia udah dicat sampai ke bagian dalam Cat dasar gitu ya Terus ada peredamnya Di bagian sini juga ada peredam Nah kalau untuk engine nya tuh Sama aja sebenernya Jadi tidak ada perbedaan di bagian engine Jadi perbedaannya memang lebih banyak Di bagian aksesoris Sekarang coba kita lihat bagian samping deh Oke kita sudah berpindah tempat Ini dari samping nih Biar kelihatan ya Oke dari kaki-kaki dulu Kaki-kaki sebenernya Desain dari pelaknya sih Sama aja Cuman ukurannya yang ini 185 x 65 Ringnya 15 Kalau yang ini 185 x 65 Ringnya 15 Sama Sama ternyata guys Jadi dua mobil ini Menggunakan kaki-kaki yang sama Dengan konsep desain dari pelak Juga yang sama Terus ada rem cakram Dia udah pakai rem cakram juga ya Untuk di bagian depan Apalagi ya Oh spionnya Spionnya sama Dia sudah electric mirror Sudah electric retractable Walaupun belum auto-folding Tapi ya itu menurut gue udah cukup lah Baik yang sport Maupun yang GX Untuk ke Bagian pintu nih Oh handle pintunya sama-sama Sudah pakai Krum nih Sudah krum-kruman Handle pintunya Depan belakang Dan sudah ada smart entry Yang model pencet gini nih Kayak tompel Jadi kelihatan ya Nggak ada side body molding Nah cuma di bagian bawah Berbeda tuh Yang ini polos-polos aja Polos dan lugu Aduh Yang ini ditambahin Body kit Jadi dia nyambung Dari depan sampai ke samping Pasti di belakang Juga dikasih body kit sih Nah disini Nggak ada Masih polos Itu Kenapa bedanya Sampai 11 jutaan Dan ada lagi Pasti nanti Terus Ke bagian belakang ini Wah sama-sama Di atasnya Belum dipasangin talang air Belum dipasangin talang air Terus Karena ini mobil MPV Jadi ya Atasnya pasti polos-polos aja lah Bagian belakang Kalau yang Ini yang sport ya Sama masih belum Cakram juga Kalau yang GX juga Pasti sama lah Belum cakram Jadi rem belakang Masih pada pakai tromol Tapi sebenarnya Rem tromol juga punya Sisi positif Jadi sebenarnya Ada yang mengklaim bahwa Rem tromol itu Kalau dipakai Dengan penumpang yang banyak Katanya lebih efektif Karena kalau Bawaannya berat Tromol akan lebih efektif Dibandingin rem cakram Itu statement orang Bukan statement gue Jadi jangan nyalahin gue Kalau itu salah ya Oke Bagian samping Masih sama-sama aja Sekarang coba kita Ke bagian belakang Ya teman-teman Saya potong sedikit Penjelasan untuk review Perbedaan tentang Suzuki R3 GX Dan Suzuki R3 Sportmatic Sebelumnya perkenalkan dulu Saya Dio Alvin Sadewa Saya marketingnya Mobil Suzuki Yang bisa melayani Pembelian mobil Suzuki-nya Selagi masih berplat B F A Dante Atau Jabodetabe Karawang Hingga Serang Disini saya jelaskan Promo untuk Suzuki Onyo R3 GX Maupun Suzuki Onyo R3 Tipe Sport Dua-duanya DP-nya masih di angka Belasan juta DP minimalnya Mulai dari 10% Tenor panjang Bisa sampai dengan 8 tahun Dan juga bunga ringan Mulai dari 2% Jadi Apalagi yang harus kalian Tanyakan Untuk permasalahan Soal Suzuki R3 GX Ataupun Suzuki Onyo R3 Tipe Sport Untuk Disconnya sendiri Disconnya Tentu saja Bulan ini Lebih besar Dibanding sama Bulan kemarin Disconnya Di angka 25 juta Plus 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 Plusnya berapa tuh Hitung sendiri deh Itu tambahannya Untuk dari Mulai dari 25 juta Dan yang pasti Kita bukan hanya Ngomongin masalah harga Kalau teman-teman Kesusahan Untuk cari Suzuki Onyo R3 Disini Suzuki Onyo R3 Masih ada Beberapa stok Coba lihat Dari sana Sampai sana Itu stok kita semua Di tempat lain Udah gak ada loh Untuk Suzuki Onyo R3 Stoknya Karena kenapa Seperti yang Saya jelaskan Di channel saya Ini Nama channel saya Disitu saya jelaskan Bahwa stok R3 Itu ditumpuk Di bulan kemarin Dan bakal masuk lagi Untuk stok Onyo R3 Nanti di bulan Juni Jadi kalau teman-teman Ada rencana Pengadaan Suzuki R3 Segera hubungi saya Ke nomor telepon 0877 8508 4696 Dan juga Follow akun Instagram Serta subscribe Untuk channel saya Yang ada di bawah ini Rasakan pengalaman Yang paling menarik Saat kalian beli Mobil baru Suzuki nya Dengan saya Diolvin Sadewa Saya ulangi lagi Nomor telepon saya 0877 8508 4696 Nah sekarang Tiba saatnya Di bagian belakang Kita cari apa bedanya Tapi sebelum kita cari perbedaannya Yang boleh subscribe Subscribe dulu Di like Di share Di komen Sebanyak-banyaknya Terus Apalagi ya Kita lagi mau nyari Perbedaan ini Sepertinya gampang Menyari perbedaannya Dari bagian atas Bagian atas Yang ini polos Polos sekali Ini gak ada Rear upper spoiler Kalau yang ini ada Dengan emboss Suzuki Sport Di sini Tapi dia satu warna aja Gak kayak yang Di XL7 Kan ada permainan Warna Dua warna Ini gak satu aja Tapi menurut gue Ini cukup keren Karena konsep Desain dari Rear upper spoilernya Kayak mobil-mobil Batman gitu ya Cakep Berkarakter sekali Kacanya-kacanya Udah pakai rear Defogger Ini juga ada Dengan Apa namanya Wipernya Udah terintegrasi Di dalam kaca Jadi keren Di bagian sini Dia gak di blackout Jadi Sewarna aja sama body Tapi yang gak apa-apa Itu desainnya Ini untuk Bagian Apa namanya Rear lampnya Rear lampnya sama Dia sudah pakai LED bar gitu Dengan konsep begini nih Jadi kalau dari belakang Kelihatan banget Jadi pembeda Sama mobil yang lain Cakep sih Terus ke bagian bawahnya Apalagi yang beda ya Itu cuma lagi Mencari yang bedanya aja nih Oh ini Logo Di sana ada tulisan R3 GX Kalau yang sini R3 Nah disananya Ada baru tulisan Suzuki Sport Emblem gitu ya Nah disini ada kamera Disini enggak Oke Lalu ke bagian bawah Disini ada Parking sensor Sini juga ada Dua titik Sewarna body Tapi belum rata body Tapi yang gak apa-apa Nah ini ada Mata kucing Nah bagian bawah Ini adalah body kit yang nyambung Sampai ke samping dan depan tadi Jadi sekelilingnya Yang sport ini sudah ditambahin body kit Body kit itu memang kayaknya Spele Tapi menurut gue itu Yang bikin mobil jadi keren juga sih sebenarnya Jadi wajar kalau ada perbedaan harga Sampai 11 juta Kalau lo punya duit lebih ya Menurut gue mending ambil yang ini sih Menurut gue jadi lebih keren aja gitu Iya lah Terus kita buka aja nih Nah Oke Ini Oh ini Dibikin rata Nah rata lantai Ini juga model rata lantai itu Jadi sebenarnya untuk bagian Bagasi Sama Karena bangku baris ketiga ini Sudah bisa dirata lantai kan Dirata lantai kan Maksudnya dilipat Biar jadi rata lantai Jadi lebih lega Ini konsepnya kayak gini Tapi kalau kita coba buka Nah sama aja sih Yang sport juga begitu Kalau di berdiriin Nah kurang lebih segini Bagasi yang Yang aslinya tuh segini sebenarnya Tapi bisa masuk Sekitar mungkin 2 koper besar lah 2 koper besar masih masuk Disini ada ruang penyimpanan juga Cukup rapi Buat naruh anak bayi masuk nih Tapi jangan dong Kejam Nah disini ada untuk naruh toolkit juga Jadi untuk Ini gak beda ya Sama yang di sport juga sama Ada beginiannya juga Jadi untuk di bagasi Di bagian belakang Gue bisa bilang Sama aja Sekarang coba kita lihat Bagian interior Makan nasi uduk Pake kedondong Duduk dong Acik Oh iya buat temen-temen Yang mau review Lebih lengkapnya lagi Ada Sambil disini link ya Bisa tolong langsung Sekarang kita lagi bahas Komparasinya Perbedaannya aja Sama yang Tuh di sebelah tuh Dia Dia nih R3 GX Sama ini Dibandingin sama yang sport Nah perbedaannya Yang paling mendasar adalah Sama yang GX ya Itu pertama Karena kalau dari setir Ini semua bagian depan Samping sini Sama Bedanya disini nih Ini mobil sudah dipakein Vehicle Stability Control Kalau disuzuki namanya Om apa om disuzuki Electric Stability Program ESP Electric Stability Program Wah Namanya aja beda Tapi sebenernya sama Yaitu Anti ugal-ugalan Jadi kalau lo Mau ugal-ugalan Dimatin aja tuh itunya Biar lebih ugal-ugalan Tapi Kalau mobil keluarga kayak gini Ngapain ugal-ugalan Yang penting Santai Selamat Sampai tujuan Cakep Disini ada panel-panel Buat DRL juga nih Jadi ya Itu perbedaannya Terus Selain itu juga Perbedaan yang mendasar adalah Dari Karena disana ada kamera parkir Berarti disini kan bisa Ngeliat ke belakang Gitu Apa sih ini Jadi perbedaannya itu Dari keseluruhan Gue bisa simpulin deh Perbedaan di bagian dalam Adalah ini Ada ISP tadi Electronic Electric Stability Program Atau di Ada yang juga nyebut VSG Viacol Stability Control Atau apapun itu ya Itu Yang tipe GX tuh gak ada Disini ada Itu bagus sih buat safety Jadi Lu berkendara aja juga Jadi lebih aman sih sebenernya ya Tapi sisanya dari AC Dari audio Ini kayak wood panel-panel gini Dashboard Itu semua sama Steer juga sama Ada Apa namanya Untuk mengatur audio Di steering switch Bagian kiri Ada teleponi Bluetooth dan lain-lain Jadi sama Kayaknya sih gitu Di bagian ris kedua juga Gue gak harus jelasin banyak Sama aja Konsepnya sama Model pelipatan juga Dia 4060 Dengan dua headrest Di bagian tengah Gak ada headrestnya Tapi ada armrest Lalu di bagian belakang Juga sama Untuk dua orang Dewasa juga bisa masuk Karena dimensi Tidak ada yang berbeda ya Jadi sama aja Jadi menurut gue Perbedaannya itu Jadi kalau begitu Kita keluar lagi Gue lagi nyari-nyari Perbedaannya Apa ternyata Bedanya dikit banget Tapi ya Menurut gue Lo mau beli yang Sport kek Mau beli yang GX kek Mau beli yang di bawahnya kek Serangan gue belinya Ke Omdio aja Menurut gue sih Oke Tadi promonya juga bagus banget kan Jadi sebaiknya cepetan deh Mungkin lo butuh Buat keluarga Mumpung harganya belum naik lagi Lama-lama kan harga mobil naik terus Apalagi ini lagi Di belahan dunia Seolah lagi perang Apa-apa dinaik-naikin Bensin Nanti bisa naik Udah kali Jadi sebenernya Kalau mau beli mobil Cepetan deh sekarang Anyway Jangan lupa juga di subscribe Di like Di share Di komen Sebanyak-banyaknya Mungkin ada yang punya pengalaman Pake mobil R3 ini Atau yang itu Atau yang lama Yang mana Komen aja Nanti kita diskusi disana Mau tanya-tanya dulu Tanya aja nanti ke Omdio tuh Kontaknya kan ada Apalagi ya Ovalu juga akun message kita ada disini Nah ada ya Terus Menurut gue sih Segitu aja Thank you for watching us Jangan lupa tetap sehat Tetap semangat Gitu aja See ya